Kita wali informasi pertama pemirsa, polisi menggerebek dua orang tersangka pengedar dan bandar sabu di kota Bukit Tinggi. Dari tangan tersangka, polisi mendapatkan empat paket kecil sabu dan dua paket besar sabu beserta alat hisap dan timbangan digital. Polisi mendobrak pintu rumah di jalan Seh Ibrahim Musa, Kelurahan Awwata Jungkang, Tangah Sawa, kecamatan Gugok Panjang, kota Bukit Tinggi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Senin malam. Di ruang belakang yang gelap ini, polisi mendapati Deddy Noval alias Deddy tengah duduk sambil main ponsel. Deddy yang kaget tak berkutik saat diringkus polisi dan mengaku menyimpan paket sabu di dalam kantong suiter yang ia pakai. Benar saja saat diperiksa, polisi menemukan empat paket kecil sabu seharga 200 ribu rupiah per paket terbungkus plastik bening siap edar. Dari pengakuan tersangka, barang haram yang ada padanya berasal dari seorang di kawasan pintu kabun. Polisi pun langsung menuju rumah kos bandar sabu yang disebut Deddy. Di Gang Kemuning, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, kecamatan Mandiangin. Saat mengerbek rumah bandar ini, polisi mematikan kontak listrik untuk memancing penghuni keluar rumah. Begitu pintu dibuka, polisi langsung mengerangsek masuk ke dalam kamar kos tersebut. Di dalam kamar, polisi mendapati Wibowo alias Bob diduga tengah asik memaket sabu. Di atas karpet lantai kamar ditemukan sejumlah plastik klep diduga pembungkus sabu dan timbangan digital. Saat diinterogasi polisi, pedagang lotek simpang Jire ini mengaku melemparkan kantong kresek berisi sabu kebalik speaker di sudut kamar. Benar saja saat diperiksa, polisi menemukan kantong kresek kuning berisi dua paket besar sabu. Menurut tersangka, sebelum ditangkap polisi, ia sedang membagi paket besar ini menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan oleh kaki tangannya. Kasat es krim Polres Bukit Tinggi, AKBP Pradipta Putra Pratama menyebutkan, penangkapan kedua tersangka pengedar dan bandar sabu ini berasal dari informasi warga yang menduga akan ada transaksi narkoba di kawasan pemukiman padat penduduk keluruhan Tangah Sawa. Untuk pengembangan lebih lanjut, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukit Tinggi. Dari interogasi awal, sabu diduga berasal dari peredaran gelap narkoba jaringan lapas. Sementara kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara dan maksimal hukuman mati. Sejumlah dua tersangka, dengan barang bukti kita mengamankan 4 paket kecil sabu dengan 2 paket sedang atur kecil sabu. Terus kemudian kami dalami dan ternyata barang tersebut diakuinya dari sodara B, sehingga kami melakukan pengembangan ke rumah sodara B. Dan kami mendapati 2 paket sedang atur kecil sabu yang kami temukan di dalam kamar. Dari Bukit Tinggi, Wahius Kumbang, AY News melaporkan.